Ular King Cobra berukuran 4 meter lagi-lagi memasuki permukiman warga di Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang khawatir meminta bantuan pawang ular untuk mengamankan ular berbisa itu. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Patroli untuk selanjutnya bergabung dengan program Fokus bersama Zulfi Karnagih. Saya Pratiwi Kusuma, berikut informasinya untuk Anda. Nah, guys. Ini udah dapet lagi, guys. Lagi-lagi, ular jenis King Cobra berhasil ditangkap pawang ular di area kebun warga Desa Ciwalen, Dayah Luhur, Kebunan Cilacap, Jawa Tengah, Kamis Pagi. Reptil yang diperkirakan memiliki panjang 3,5 sampai 4 meter itu sebelumnya dilihat salah satu warga sedang melata ke sebuah kandang kambing. Khawatir memakan ternak, warga pun mendatangkan pawang ular untuk menangkap dan mengamankan reptil berbisa itu. Konten giras bisa, gak galak yang beranbaik, Pak. Alhamdulillah bisa diatasi, bisa diambil. Ularnya kurang lebih 3,5 meter, kurang lebih bobotnya 8 kiloan. Sebelumnya pada 18 Agustus 2024, warga Desa Ciwalen juga sempat digegerkan dengan temuan ular King Cobra di sebuah kandang ayam milik warga. Pawang ular dibantu warga, perjibaku menangkap ular berbisa dari persembunyiannya karena hewan melata itu berusaha menyerang warga. Upaya penangkapan berjalan selama satu jam. Ular langsung diamankan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepasliarkan ke habitat asli. Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah.